Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang budiman Pentingnya pembinaan karakter bukan karena kaprah umum atau common sense Melainkan didukung oleh berbagai pemikiran teoretik Yang dikemukakan para ahli sejak lama Karakter sejak zaman Yunani kuno telah dikenal sebagai bagian inherent dari etika normatif dalam tiga istilah pokok Yaitu etika keutamaan atau virtuous ethic, etika kewajiban atau deontological ethic Dan etika konsekuensi atau consequentialism ethics Atau sering juga dijuluki etika kegunaan atau utilitarian ethics Dalam pandangan para filsaf Yunani kuno Hakikat seseorang manusia itu ditentukan oleh karakter moralnya Karakter-karakter moral itu berhubungan erat dengan standar-standar perilaku Yang dapat atau tidak dapat diterima dalam interaksi sosial Beberapa contoh dalam hal ini dapat dikembangkan sebagai berikut Pertama, Plato dalam dialog-dialognya menyatakan bahwa karakter pada dasarnya berhubungan dengan Bagaimana individu seharusnya bertindak dan kualitas-kualitas keutamaan atau virtuous apa yang diperlukan dalam masyarakat Kedua, Aristotle dalam karyanya yang termasyur Nikomahian Ethics Meyakini bahwa kualitas-kualitas utama atau keutamaan mengacu kepada hal dan tindakan yang baik Karakter yang baik berbasis kepada harga diri dan rasa percaya diri Bila etika keutamaan atau virtuous etic berdekatkan karakter moral Melalui pengembangan moral yang baik Etika kewajiban atau etika deontologikal Mengasumsikan bahwa orang-orang akan bertindak secara moral Bila mengikuti aturan-aturan yang benar atau yang baik Jadi setiap individu memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi aturan-aturan itu Salah satu aturan emas misalnya yang golden rule Etika deontologikal Yang terkenal sejak zaman dahulu kala Yang sering diasosiasikan dengan salah satu kata mutiara konfusius Lakukanlah terhadap orang lain Seperti yang engkau harap akan diperlakukan Dari orang yang diatas Kita dapat menyimpulkan eksplanasi etika normatif Bahwa karakter itu stabil Sehingga ia kokoh dan terpadu dalam segala situasi Ibarat sebuah pohon yang kuat dengan akar menghujam ke perut bumi Moralitas keutamaan seseorang dalam pandangan etika normatif adalah Tidak mudah diombang ambing oleh angin Tidak mudah lapuk oleh hujan dan lekang oleh teriknya panas matahari Dan bahkan dapat tumbuh subur Mengakar berbunga dan ranum berbuah Terakhir makna standar nilai atau norma adalah Kondisi yang mengacu pada kaidah-kaidah agama Ilmu dan teknologi Hukum, adat dan kebiasaan Yang tersermin dalam perilaku sehari-hari Dengan demikian hidup berkarakter adalah hidup yang dikehendaki Yakni yang menempuh jalan lurus Mengikuti kaidah-kaidah nilai dan norma Sesuai dengan fitrah manusia Yang berorientasi kebenaran dan keluhuran Selanjutnya apa, mengapa, dan bagaimana proyek belajar karakter itu? Adakah relevansinya dengan upaya mengembangkan karakter siswa? Proyek belajar karakter adalah model penguatan pendidikan karakter Menggunakan basis pembelajaran proyek Dengan muatan substansi atau ide Untuk memecahkan masalah Dengan menggunakan pendekatan sentifik Sebagai model dipilih substansi atau ide jenerik Yakni berbagai persoalan Yang penanganannya memerlukan kebijakan publik Atau public policy Misi dari model ini adalah mendidik generasi muda Agar mampu menganalisis berbagai alternatif kebijakan Untuk memecahkan masalah Kemudian dengan kapasitasnya sebagai warga negara muda Atau yang citizen Mencoba memberikan masukan Terhadap kebijakan publik di lingkungannya Hasil yang diharapkan adalah Kualitas warga negara muda Yang berkarakter sebagai pembelajar otentik Bagaimana membelajarkan model proyek belajar karakter itu? Mari kita bahas secara singkat Kerangka operasional pedagogis dasar yang digunakan Adalah modifikasi langkah pembelajaran sentifik dengan langkah-langkah Sebagai berikut Yang pertama mengidentifikasi masalah Yang kedua memilih masalah untuk bahan kajian kelas Yang ketiga mengumpulkan data dan informasi Yang keempat mengembangkan portfolio kelas Dan yang kelima menyajikan portfolio kelas atau sokis Dan yang keenam merefleksi pengalaman belajar Kemasan produk yang mencakup portfolio tayangan Dan portfolio dokumentasi Yang dikemas dengan menggunakan sistematika sebagai berikut Yang pertama menjelaskan masalah Yang kedua mengkaji kebijakan-kebijakan alternatif Untuk menangani masalah Yang ketiga mengusulkan kebijakan untuk menangani masalah Dan rencana kerja atau action plan sebagai langkah terakhir Kegiatan sokis disesain sebagai forum Dengar pendapat atau simulated public hearing Dan pada video ini Pemperhadirin kami sajikan sokis proyek belajar karakter Karya dari para guru dari tiga sekolah Dari Kabupaten Padang Pariaman Dan para dosen Serta para mahasiswa dari Unitas Negeri Padang Selamat menyaksikan Semoga memberikan inspirasi Untuk dijadikan program penguatan pendidikan karakter di sekolah Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang dan selamat bergabung Pada showcase proyek belajar karakter Universitas Negeri Padang tahun 2021 Yang kami hormati Dewan Juri Profesor Dr. Dasim Burimansa Dan Dr. Muhammad Adri SPDMT Yang kami banggakan peserta pelatihan proyek belajar karakter Universitas Negeri Padang tahun 2021 Dan hadirin sekalian Puji syukur kehadirat Allah SWT Sehingga pada hari ini Sabtu 23 Oktober 2021 Kita semua dapat hadir di Borlung Hotel UNP Kota Padang Untuk menyaksikan proyek belajar karakter oleh peserta pelatihan proyek belajar karakter Universitas Negeri Padang tahun 2021 Showcase proyek belajar karakter ini akan menampilkan dua kelas yang akan membahas permasalahan Terkait fenomena pengemis anak dan kesemrautan lalu lintas Setiap kelas akan menampilkan empat topik pembahasan Mulai dari kelompok portofolio 1 mengenai menjelaskan masalah Kelompok portofolio 2 mengkaji kebijakan alternatif untuk menangani masalah Kelompok portofolio 3 mengusulkan kebijakan alternatif untuk menangani masalah Dan kelompok portofolio 4 mengenai mengembangkan rencana kerja Sebelum kita mulai showcase hari ini Izinkan kami untuk memperkenalkan Dewan Juri Dewan Juri yang pertama adalah Profesor Dr. Darsim Budimansa MSI Beliau adalah Profesor dalam bidang Sosiologi Keluarga Negaraan Beliau adalah Profesor dalam bidang Sosiologi Keluarga Negaraan Di Universitas Pendidikan Indonesia Latar belakang pendidikan beliau Sarjana S1 bidang Pendidikan Keluarga Negaraan IKIP Bandung 1987 Magister S2 bidang Sosiologi dan Antropologi Universitas Pajajaran 1994 Dr. S3 bidang Sosiologi Universitas Pajajaran 2001 Program non-degree Australian Leadership Award Fellowship on inclusive education Di Flinders University Australia tahun 2011 Advanced Study and Training Program on Pedagogy and Chinese Teaching Materials Beijing Language and Culture University di China tahun 2014 Dan Australia Awards Fellowship and Quality Insurance in Higher Education Selain Prof. Darsim Budimansa Selanjutnya Dewan Juri yang kedua adalah Dr. Muhammad Adri SPDMT Beliau adalah Kepala Pusat Pengembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka LP3M 1 UNP 2021-2025 Riwayat pekerjaan beliau adalah Kepala Lab Komputer dan Jaringan Tahun 2007 hingga 2011 Koordinator Program S2 CIO tahun 2011-2015 Ketua Lab Hardware dan Jaringan tahun 2016-2020 Bapak Dr. Muhammad Adri SPDMT merupakan lulusan S1 Pendidikan Teknik Elektro FPTK IKP Padang Tahun 1994-1999 S2 Teknik Elektro UGM tahun 2001 hingga 2004 Dan S3 Bidang Pendidikan Teknologi dan Kecurahan FTUNP tahun 2015-2021 Berbagai training kompetensi overseas antara lain PhD Mentoring Program Institute of Education di University of London tahun 2008 Teknologi in Education Politik Singapura tahun 2013 Dan Fokus Riset pada bidang Teknologi in Education Blended Learning dan Teknologi Insights Learning Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua Dewan Juri kita Terima kasih atas kesempatannya pada Dewan Juri untuk dapat berkenan hadir dalam acara showcase hari ini Untuk dapat berpartisipasi pada showcase hari ini kami ucapkan sangat penghargaan yang sebesar-besarnya Kami harapkan Dewan Juri dapat memberikan pertanyaan tanggapan atas hasil pengaparan Mengenai permasalahan yang akan dianalisis dan dijelaskan oleh setiap kelompok portfolio nantinya Setiap kelompok portfolio nanti akan ada 4 portfolio yang akan dijelaskan Portofolio 1, 2, 3, dan 4 Dan masing-masing mohon untuk dapat ditanggapi oleh Dewan Juri Sebelum kita mulai showcase hari ini Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Untuk mengecek semangat kita Kita teriakan slogan kita bersama Siap ya Bapak Ibu? Siap! Proyek belajar karakter Universitas Negeri Padang Berkelok bersama menuju Indonesia Jaya Ya, tepuk tangan buat kita semua Tentunya para kelas ini kelas 9, kelok 9, dan kelas kelok 44 Sudah tidak sabar untuk bisa menampilkan hasil data analisisnya Yang selama ini sudah dikerjakan dengan perjuangan susah payah Mari kita lihat sama-sama bagaimana semangat dari setiap kelas Kita mulai dari kelas kelok 44 Kita tanya dulu semangatnya Siap? Ada driver utamanya nih disini Ada Bapak Irwan Silahkan Bapak Irwan untuk bisa menampilkan semangatnya Bisa di teriakkan Sloganya, tagline-nya untuk kelok 44 Kelas kelok 44 Silahkan Pak Irwan Baik, terima kasih Ibu Baik, semuanya Pak Ibu Dengan semangat Kelok 44 Kelok 44 Iya, luar biasa Semangat dari kelas kelok 44 Untuk segera tampil sangat luar biasa Tapi tidak salah semangat Ada kelas kelok 9 Yang punya semangat paling membara Kami undang, mudah mikri Silahkan untuk bisa meneriakan slogan kita bersama Kelok 9 Jaya, jaya, jaya Iya, terus berjaya untuk kelok 9 Dan luar biasa semangatnya Berjaya-jaya menuju Indonesia Jaya Harus kita berjaya bersama Harus berjuang bersama Menampilkan yang terbaik pada showcase kita hari ini Langsung saja sudah tidak sabar Untuk segera menampilkan showcase kita hari ini Kelas pertama yang akan memaparkan hasil kerjanya adalah Kelas kelok 44 Yang membahas mengenai permasalahan kesemrautan lalu lintas Kami undang Kelompok portofolio 1 dari kelas kelok 44 Untuk dapat menjelaskan masalah terkait kesemrautan lalu lintas Kelompok portofolio 1 Area showcase hanya untuk Anda Berikan tepuk tangan yang meriah Bersama terkait kesemrautan lalu lintas Memang harus diberantas Agar tidak meluas dan membuat manusia tewas Untuk itu pemerintah, masyarakat, dan polantas Harus bisa kerjasama Agar semuanya tuntas Siap? 86 Berikan teman yang beri untuk kelompok Porto Kulai 1 Kami berserahkan kepada kelompok Porto Kulai 1 Untuk memberikan penghormatan dan memperkenalkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Prof. Dr. Dasing Budimansyah MSI Yang saya hormati Dr. Muhammad Adri SPD-MT selaku Dewan Juri Yang saya cintai Ibu Bapak yang sudah berada di sini Dan teman-teman yang berjuang dengan saya Perkenalkan saya Pak Liasmi dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan Saya Milita Huljana, Prodi Ilmu Agama Islam Universitas Negeri Padang Saya Riri Prasetyo dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan Saya YT LC dari Guru SMP 1 Negeri Sungai Limau Dan terakhir saya Irwan dari Dosen Podi PPKN WNP Ya kami berserahkan kepada anggota kelompok untuk dapat menempati tempatnya masing-masing Pengopalan pertama akan disampaikan oleh Juru Bicara Kelompok Portfolio 1 Fadri Hi Asmi, mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan Universitas Negeri Padang Kami berserahkan Baik disini saya akan menjelaskan identifikasi masalah terkait kesemberhutan lalu lintas Yang pertama, masalah kesemberhutan lalu lintas merupakan masalah yang sangat serius, rumit dan membutuhkan penangan yang optimal Karena dapat menimbulkan dampak dan akibat negatif seperti kecelakaan, kemacetan dan konflik sosial Yang kedua, kesemberhutan lalu lintas merupakan masalah global apalagi di kota-kota besar Seperti kota Balitar, Yogyakarta, bahkan di Ibu Kota Jakarta Yang ketiga, sesuai dengan amanan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pemerintah sebagai pemangku kebijakan bertanggung jawab menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga negara khususnya pengguna jalan Selaku penyelenggara negara yang harus mengwujudkan kesecederaan umum Maka sangat berperan sekali dalam melaksanakan ataupun membuat kebijakan yang bisa mengantisipasi terjadinya kesemberhutan lalu lintas ini Yang keempat, jalan raya merupakan fasilitas publik sehingga warga negara berkewajiban menciptakan rasa aman tidak hanya bagi dirinya sendiri tapi juga orang lain Jalan raya mempunyai peranan strategis dalam integrasi nasional untuk memajukan kesecederaan umum sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam alin yang keempat Yang selanjutnya Undang-Undang untuk mengatasi masalah kesemberhutan lalu lintas ini sudah cukup memadai namun tidak terselenggarakan dengan baik Pemerintah sudah mengusahakan bagaimana kebijakan ini bisa mengantisipasi kesemberhutan lalu lintas namun masyarakat selagu pendukung tidak melaksanakannya dengan baik Yang selanjutnya Yang selanjutnya Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi angkutan darat, dan lembaga masyarakat lainnya bertanggung jawab pula dalam menangani masalah ini Karena mereka mempunyai peran strategis untuk membawa masyarakat mampu menaati peraturan Yang selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas Perhubungan, dan Polisi Lalu Lintas juga bertanggung jawab menangani masalah ini Karena DPR memiliki wawenang untuk pembuatan regulasi dan perlantas berserta dinas perhubungan dapat membantu dalam mendukung pelaksanaan ini Baik, saya akan menjelaskan identifikasi sumber data melalui grafis Ini merupakan dokumen wawancara kami dengan Bapak Gonjol dan Asap Abraham selaku sahabat UNP Yang selanjutnya Dari media masa kami juga mendapatkan sebuah informasi Yang selanjutnya Observasi lapangan di Jalan Prof. Dr. Hamka No. 2A Jawa Timur Yang selanjutnya Sumber informasi Terdiri dari tiga Yang pertama adalah sumber Dan juga terdiri dari koran Yakni Bisa dilihat pada layar Yang selanjutnya Nara sumbernya bisa dilihat Ada tiga Bapak Arahim, Bapak Gonjol, dan Bapak Sadia Berikan tepuk tangan yang mudah untuk Pembicara kelompok Porto 21 Terima kasih Kami bersilapan kepada Dewan Juri Untuk dapat menyampaikan tanggapan dan pertanyaannya Terima kasih Jurubicara kelompok Porto 21 Sudah menjelaskan Betapa serius Masalah kesempatan lu lintas itu Dan juga penyebarannya sangat luas Pertanyaannya yang pertama Sebetulnya faktor apa Yang menyebabkan terjadinya kesempatan lu lintas Di sejumlah kota tadi Termasuk di kota Padang Coba duluan kembali Pak Ya faktor apa sebetulnya yang menyebabkan Kesempatan lu lintas itu Faktor yang mempengaruhi Kesempatan lu lintas di kota Padang ini Banyaknya manusia atau masyarakat Atau publik yang tidak sadar akan Hukum dan undang-undang yang berlaku Yang diberlakukan oleh pemerintah Dan yang kedua Yang kedua juga Masyarakat belum paham sekali Tentang bagaimana Cara Melaksanakan dan memahami Undang-undang tersebut Dan juga kepada masyarakat Padang Yang tidak mau tahu tentang undang-undang tersebut Ya Terima kasih Di samping faktor manusia Apakah ada faktor-faktor yang lain Infrastruktur Jalan raya Misalnya Ya kemudian juga Volume kendaraan dan sebagainya Atau waktu-waktu tertentu yang membuat Jalan itu menjadi penuh Sehingga menjadi semerahut Silahkan Baik terima kasih Bapak Jadi Benar sekali Bapak Salah satu faktor utama Dalam penyebabkan Dari semerahutan itu adalah Volume kendaraan Yang semakin meningkat Namun tidak didukung Dengan Jalan raya yang memadai Jika Bapak tadi mencontohkan Di Kota Padang Saya contohkan Di Jalan Katip Sulaiman Meskipun jalurnya dua Sudah ditambah Sekarang menjadi tiga lajun Untuk satu arah Namun tetap saja Pada jam-jam tertentu Di tempat-tempat tertentu Terjadi simpul-simpul Kemacetan Jadi Salah satu faktornya adalah Volume kendaraan Yang semakin meningkat Kemudahan dalam Akses kendaraan Kemudahan dalam Kedidik kendaraan Dan tidak didukung Dengan jalan raya Yang semakin lebar Sehingga itu membuat Parah kondisi kemacetan Terima kasih Ya terima kasih Selanjutnya pertanyaan yang ketiga Di samping Masalah kesadaran Masalah yang masih kurang Juga infrastruktur jalan Ada hal yang lain gak? Bisa tentang Low Impostment Ya Bagaimana penegakan hukum itu Sebab tadi Kelopok Portura 1 Juga sudah menyebutkan Ya Di antaranya kita Peraturan sudah cukup Ada Sudah bagus Tetapi Apakah ada Low Impostmentnya Yang memang tidak Cukup bagus Penegakan hukumnya Di jalan raya itu Silahkan Baik Mungkin untuk Low Impostmentnya Ada Pak Seperti Seperti Misalnya Peraturan itu ada Cuman tidak Terespon dengan Kepada masyarakat-masyarakat Awam Sehingga Kesemperawutan Di lalu lintas itu Semakin Parah Gitu Pak Ya terima kasih Masih ada waktu Pertanyaan keempat Menurut Observasi Kelompok kalian Apakah memang Ada waktu-waktu tertentu Yang menyebut Laulitas Semerawut Atau ada tempat-tempat Tertentu Yang membuat Simpul-simpul Jadi Perlumuh kendaraan Banyak Tidak bisa Diminasi dengan baik Nah oleh karena itu Kalau memang Seperti itu Apa sebetulnya Apa namanya Upaya-upaya Yang perlu dilakukan Nanti Untuk menanggulannya Itu Apakah ada Observasi Seperti itu Hasil-hasil Silahkan Ada Pak Ada waktu-waktu Yang ketika Memang Sangat padat Sehingga terjadi Kesember Rautan Di lalu lintas Nah untuk Solusi Ya waktunya itu apa Pagi hari Atau Atau sore Atau apa Biasanya itu Pak Pada pagi hari Ketika masyarakat Banyak Dinas gitu Pak Dan mahasiswa Banyak pergi Ke sekolah Dan juga Di waktu sore hari Ketika mereka pulang Dari pekerjaan Masing-masing gitu Pak Jadi waktu-waktu tertentu Itu bisa Menyebut Itu menimbulkan Kesemberahutan Lalu lintas Bagaimana aparat keamanan Misalnya Kondisi lalu lintas Ataupun Petugas-pugas yang lainnya Apakah memang Waktu-waktu Dimana Lalu lintas Jadi semerahut Itu ada di jalanan Itu mengatur Atau bagaimana Bisa dijelur Apakah Aparat kepolisian Hanya bertugas Di jalan-jalan protokol Jadi hanya di jalan-jalan besar Mereka beraktifitas Sementara di jalan-jalan alternatif Itu tidak ada Sehingga Macetan tidak hanya Di jalan protokol Tapi juga merambah Sampai ke Jalan-jalan yang kecil Jadi itu memperparah Kondisi di jalanan Terima kasih Terus peran masyarakat kan suka dia membantu gitu ya Dan membantu-bantu itu apakah memang itu membantu Atau justru menambah semerawut gitu misalnya Sebab kan tidak terlatih ya Kalau bantuan masyarakat membantu larut lintas itu kan sebetulnya tidak terlatih Sehingga bisa jadi justru menambah semerawut gitu Atau bagaimana di Kota Padang menurut observasi kelompok satu Masyarakat juga ada membantu Bapak Kami lihat di jalan-jalan belokan kami belokan yang sore hari dan pagi hari itu Ada anak-anak pemuda-pemuda yang membantu Untuk menyebrangi melintasnya belokan untuk mobil dan keretaan bermotor lainnya Karena polisi pada waktu itu tidak ada Terima kasih cukup Ya berikan tumpah karya muria untuk kontok-kontok model satu Sebelum meninggalkan area showcase kami persilahkan kepada kontok-kontok model satu Untuk menyampilkan nyawa-nyawa terbaiknya Kami persilahkan Kesembrau dan lalu lintas Berantas Siap Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kepada kelompok-kontok model dua untuk dapat masuk Kepada kelompok-kontok model dua untuk menyebabkan Kepada kelompok-kontok model dua untuk menyebabkan Selamat menyebabkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Terima kasih Kepada kelompok-kontok model dua untuk menyebabkan Kepada kelompok-kontok model dua untuk menyebabkan hasil analisisnya kami persilahkan Baik Portofolio 2 mengkaji tentang kebijakan alternatif untuk menangani masalah Kita lihat Baik kita lihat disini ada empat kebijakan yang kami angkat Kebijakan yang pertama kita lihat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan Yaitu pasal 281 dan 282 Disini kita lihat ada keuntungan dan kerugian yang kami kaji disini Yang pertama kita lihat keuntungan terlebih dahulu Yang pertama menambah pendapatan negara Kemudian undang-undang ini dapat memberikan efek jera bagi pengendara jalan raya yang melakukan pelanggaran Kemudian keuntungan yang ketiga meningkatkan kedisiplinan warga Nah kemudian kita lihat kerugiannya Yang pertama belum dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan khususnya di kalangan remaja Masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Nah hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat Tetapi tidak lepas juga dari tanggung jawab semua lapisan masyarakat Itu kerugian yang pertama Kemudian kerugian yang kedua Yaitu dapat berpotensi menimbulkan kecelakaan Kemudian yang ketiga menimbulkan pungli yang berpotensi menimbulkan kerugian negara Kita lihat berikutnya Nah kebijakan yang kedua Peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2001 Tentang penyelenggara bidang lalu lintas dan angkutan jalan Yaitu pasal 34 dan 37 tentang terminal Di sini kita lihat terlebih dahulu keuntungannya Yang pertama menghilangkan terminal dadakan atau terminal yang tidak resmi Kemudian yang kedua mengurangi kemacetan diakibatkan terminal dadakan tersebut Kemudian yang ketiga lebih terarah Itu dari segi keuntungan yang kami simpulkan Kemudian kerugiannya kita lihat di sini ada dua Yang pertama tidak semua masyarakat yang mau menuju terminal resminya Karena kepentingan tertentu Nah kemudian kita lihat lagi kebijakan yang ketiga Kita lihat di sini Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 8 tahun 2015 Tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan Yaitu pasal 30 tentang pemanfaatan bagian jalan untuk tanaman pohon Sebagaimana di sini ada keuntungan dan kerugiannya Kita sebutkan saja satu keuntungannya yaitu Yang pertama meningkatkan RTH Itu ruang terbuka hijau Yang merupakan paru-paru kota atau wilayah Tumbuhan dan tanaman hijau dapat menyerap kadar karbon dioksida Menambah oksigen Menurunkan suhu dengan keteduhan dan kesejukan tanaman Kemudian menjadi area resapan air Satu saja kerugiannya Yang pertama kesalahan dalam penanaman dan pemilihan tanaman yang ada di media jalan Dapat menimbulkan masalah pada ruas jalan Berikut Kemudian kebijakan yang keempat Yaitu Peraturan Bupati Padang Pareaman nomor 30 tahun 2018 Tentang kawasan tertib lalu lintas Satu saja keuntungan di sini kita lihat Mendidik masyarakat bagaimana berlalu lintas dengan baik dan benar Kemudian kerugiannya di sini Kami simpulkan bahwasannya Bagi individu tertentu Kebijakan ini merumitkan mereka Berikutnya Kita lihat Presentasi grafis kebijakannya Di sini Nah ini ada undang-undang diwajibkan ruang terbuka hijau 30% dari luas kota Sudahkah terpenuhi Jadi masih jadi tanda pertanyaan berikutnya Baik terima kasih Berikan teman-teman yang muria Untuk penyusaha Lompok Pertama 22 Terima kasih Kepada Dawan Jari Untuk memberikan pertanyaan dan respon Baik terima kasih Selamat untuk Kelompok penyaji kedua Yang membahas tentang Kebijakan-kebijakan alternatif Untuk menangani masalah Ya Ada empat kebijakan yang diperlihatkan tadi Pertama tentang undang-undang Nomor 22 2009 Kemudian PP Nomor 30 Tahun 2021 Tentang terminal Kemudian Perda Provinsi Nomor 8 Tahun 2015 Kemudian Perbub Nomor 30 Tahun 2018 Artinya Kalau kita lihat dari Undang-undang lalu lintas Itu sudah diperkenalkan Semenjak tahun 2009 Kalau kita hitung Hingga hari ini Tahun 2021 Itu sudah 12 tahun Nah kenapa Sampai saat ini Kita masih melihat Ya ketidakdisiplinan Masyarakat kita Dalam berlalu lintas Pelanggaran terjadi Dimana-mana Kira-kira menurut Kelompok penyaji Akar permasalahan Undang-undang ini Apakah karena Tidak diterima oleh masyarakat Ataukah karena Memang sosialisasi Ke masyarakat Yang masih lemah Atau memang Tingkat kepedulian Masyarakat kita Yang sangat rendah Oke Terima kasih Atas pertanyaannya Kepada Dewan Heduri Yang terhormat Memang Kalau kita lihat Undang-undang Yang telah ditetapkan Oleh pemerintah itu Ya Yang mengatur tentang Keselamatan berlalu lintas Satu persatu Kalau kita kaji Itu sebenarnya sudah bagus Sudah kompleks Dan kemudian bisa Menciptakan Ketenangan Ketentraman Kenyaman Dan berkendaraan Tapi permasalahannya adalah Masyarakat Negara kita ini Plus 62 Sangat istimewa Nah ini yang menariknya Kestimewaannya itu adalah Mereka ketika ada aturan Suka Melanggar aturan Padahal Nah ini mungkin berasal dari Akar masalahnya itu adalah Dari kesedaran kita Sebenarnya Untuk menciptakan Keselamatan Dalam berkendaraan Kalau seandainya itu ada Undang-undang ini Tidak perlu Karena kalau setiap orang Peduli Dengan keselamatan Ataupun Kenyamanan Dalam berkendaraan Baik bagi dirinya Ataupun orang yang ada Di sekitarnya Pasti mereka akan Berkendara dengan baik Nah permasalahannya Bukan pada undang-undang Sebenarnya Tapi pada kesedaran kita Masyarakat Indonesia Kalau kita lihat Keluar negeri sana Singapura saja Contohnya Itu sudah sangat tertib Apalagi Jepang Apalagi negara-negara Yang lain Seperti New Zealand Mereka Telah memiliki Kesedaran itu Dan itu merupakan Hal yang mendasar Yang sudah ditanamkan Dari sejak kecilnya Kalau kita Dari kecil ya Itu anak-anak kita Tidak diajarkan Malah kemudian diajarin Untuk melakukan hal-hal Yang melanggar hukum Nah ini yang menjadi Catatan kita semua Iya Tadi Waktu masuk Nyanyinya apa tadi Pak polisi 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 Nah kita melihat bahwa Masyarakat kita Sudah sangat mencintai Pak polisinya Tapi kadangkala Kenapa kemudian Masyarakat kita Melanggar Karena kadangkala Malah justru Petugas ini Yang memberi peluang Untuk memberikan Jalan damai Kepada masyarakat kita Yang sudah melanggar Lalu lintas Nah kira-kira Menurut tim penyaji Gimana ini persoalannya Apa solusi Yang bisa kita ambil Agar jangan Ada lagi Oknum-oknum Petugas ini Yang memberikan Peluang Walaupun hanya Sebesar lubang Jarum Untuk para pelanggar Lalu lintas Baik terima kasih Kami akan mencoba Menjawabnya Nah untuk Kita bisa Menindaklanjuti Karena kan Kita di saat Kita kena Apa Kena tilang Kita masih Pak tolong pak Saya di tilang Nah itu Untuk kedepannya Itu kalau bisa Tidak ada lagi Artinya bagaimana Nah pihak polisi Sendiri Itu mestinya Harus ada penegasan pak Kenapa Tidak ada lagi Yang seperti itu Biasanya keluarga Atau sekolah macam Kan di ini kan Di apa ya Di kode lah Untuk diizinkan Bebas gitu Nah kedepannya Kita sama-sama Disiplin diri aja Kita sebagai Pengendara Kita harus disiplin Jangan sampai Men telpon-telpon Kita patuh Rambu-rambu Dan polisi juga Jangan sampai ini Keluarga dan sekolah macam Kan masih dilindungi Berarti Kembali ke diri kita Sendiri-sendiri Pendidikan karakter Harus ada di Diri kita masing-masing Baik Baik individu Maupun polisi Dan lainnya Termasuk pendidikan Lembaga pendidikan Terima kasih Oke terima kasih Saya ingat pengalaman Ketika di tahun 2008 Mengikuti Semacam Sandwich program Ya di Inggris Itu justru Saya tidak melihat Sama sekali Di pinggiran jalan itu Polisi Dan kita sudah Mengadopsi teknologi ini pak Beberapa waktu lalu Di kota Padang itu Jalan-jalan protokol Sudah dilengkapi Dengan CCTV Sehingga kemudian Di masa-masa Sosialisasi Itu kemudian Tiba-tiba Ada masyarakat kita Yang melanggar Lalu lintas Meskipun di jam 24.00 Menerobos lampu merah Tapi kemudian Terekam oleh CCTV Itu kemudian Diberikan tagihan Tilang Elektronik Tujuannya adalah Untuk memberikan Efek jera Nah Tapi ternyata Hari ini itu Tidak ada lagi Apakah Pemerintah serius Mau mendisiplinkan Rakyatnya Atau hanya sekedar Untuk jargon Budaya tertib saja Bagi kepolisian Dan aparat Terkait Misalnya Dinas Perhubungan Dan lain sebagainya Gimana menurut Pandangan kelompok ini Oke Terima kasih Dan juri Memang butuh Kesadaran bersama Ya Tidak saja Dari pemerintahan Ataupun polisi Yang merupakan Law enforcement Penegak hukum Terkait dengan Ketertiban Berlalu lintas ini Tapi yang jauh Lebih penting itu Adalah kita Sebagai Warga negara Indonesia Merdeka Kedaulatan Berlalu lintas Untuk tangan yang beri Untuk kelompok Portofolio 2 Ya Mohon izin Karena waktu terbatas Kami persilakan saja Selanjutnya Untuk menampilkan IAU-IAU terbaik Yang telah disiapkan Portofolio 2 Tertib Berlalu lintas Bantu polisi TOR 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami persilakan Kepada kelompok Portofolio 2 Untuk kembali Ketempatnya Itulah tadi Pembahasan yang telah Disampaikan oleh Kelompok Portofolio 2 Mengenai Kajian analisis Kebijakan alternatif Untuk menangani masalah Nah Selanjutnya Apa yang akan Diusulkan Oleh Kelas Kelompok 44 Menangani masalah ini Kita langsung Undang saja Inilah dia Kelompok Portofolio 2 Yang akan Membahas Mengenai Kelompok Portofolio 3 Kami undang saja Selanjutnya Kelompok Portofolio 3 Yang akan Mengusulkan Kebijakan alternatif Untuk menangani masalah Debat langsung Ke area Sokes kita Hari ini Kami bersilakan Penombang Siap Satu Dua Tiga Hai Udah Hai Uni Ayo kita pakai Helm Selanjutnya Kami berkelompok Portofolio 3 Untuk memberikan Penghormatan Dan dapat Memerkenalkan Tiring Satu Dua Tiga Bapak Bapak Dewan Juri Yang kami Hormati Para peserta Sokes Yang berbahagia Perkenalkan Nama saya Yuselinar Aziz Guru SMP 2 Negeri 6 Lingkung Saya Kofi Fahinda Firdaus Mahasiswi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang Saya Dijun Yedi Dari Guru SMP 1 Singelimau Terima kasih Perkenalkan Perkenalkan Nama saya Nina Anggraini Guru SMP 3 Batangan Perkenalkan Saya Tuti Lestari Dosen Jurusan Pendidikan IPA Universitas Negeri Padang Saya Adelfi Wahyuni Dari Sasara Inggris UNP Terima kasih Berikan Tunggu Tangan Untuk Pelompok Portofolo 3 Kami Silahkan Untuk Menempat Tempat Masing Selanjutnya Kami Berikan Kesempatan Kepada Juri Bicara Pelompok Portofolo 3 Yaitu Ibu Yuselinar Ajis Guru Bahasa Inggris SMPN 26 Lengkung Kami Persilahkan Terima kasih Puk Moderator Kami Dari Portofolio 3 Kepijakan Yang kami Usulkan Adalah Penegakan Kedisiplin Berlalu Lintas Melalui Metode Pengawasan Terpadu Sesuai Dengan Identifikasi Dan Portofolio 1 Dan Alternatif Kebijakan Pada Portofolio 2 Maka Kami Memilih Kebijakan Ini Yaitu Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Bab 9 Pasal 200 Yang mana Keuntungan Yang kita Dapatkan Di sini Adalah Bisa Meningkatkan Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Tentang Tentang Aturan Berlalu Lintas Meningkatkan Kedisiplinan Dalam Bermasyarakat Dalam Berlalu Lintas Dan Berkurangnya Kesembrautan Berlalu Lintas Dan Memberikan Kenyamanan Berlalu Lintas Ada pun Kerugiannya Terjadinya Gesekan Di Masyarakat Dalam Pendegakan Kebijakan Ini Untuk Mengurangi Gesekan Yang terjadilah Masyarakat Ini Sebaiknya Alang kebaiknya Adanya simulasi Yang lebih Banyak Lagi Baik Kita Lanjutkan Format Landasan Konstitusional Format Landasan Konstitusional Yaitu Kita Presentasi Grafis Kebijakan Yang Diusulkan Yaitu Dengan Sosialisasi Mengunggah Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Melalui Sosialisasi Masyarakat Simulasi Yang Dilakukan Bisa Kita Gunakan Melalui Masuk Sekolah Yaitu Dengan Memberikan Latihan Cara Tata Tertip Cara Berlalu Lintas Kemudian Ada Aksi Para Anak Pramuka Dalam Mengatur Lalu Lintas Kemudian Juga Ada Dukungan Dari Para Pemerintah Seperti Gubernur Yang Turun Langsung Dalam Aksi Simulasi Identifikasi Dan Sumber Informasi Disini Kami Minta Sumber Mencari Sumber Sumber Yang Pertama Itu Dari Wawancara Dari Bapak Hermanto Selaku Kepolisian Padang Padang Pariaman Pada Tanggal 22 Oktober 2021 Kemudian Wawancara Dengan Bapak Beni Petugas Satpol PP Kemudian Ada lagi Juga Kita Wawancara Dengan Sopir Ojol Dan Para Pedagang Kaki Lima Kemudian Kita Ambil Sumber Sumber Lain Yaitu Dari Koran Dan Media Media Online Lainnya Format Landasan Konstitusional Semuanya Ini Dari Format Landasan Konstitusional Ini Pemerintah Yang Kita Usulkan Itu Semuanya Tidak Ada Yang Bertentangan Seperti Dalam Memperkenalkan Melakukan Perbuatan Yang Tidak Melanggar Hak Azazi Manusia Kemudian Juga Diperkenalkan Tidak Adilnya Tidak Jujurnya Membatasi Hak Seseorang Ada Juga Dalam Mencabut Kehidupan Kebebasan Hak Milih Seseorang Tanpa Melalui Pengadilan Yang Jujur Kemudian Ada Lagi Perbuatan Yang Tidak Rasional Yang Bersifat Diskriminatif Mengelompongkan Berdasarkan Ras Agama Dan Etnis Dan Semua Itu Tidak Ada Bertentangan Dengan Batasan Kekuasaan Dan Pemerintah Ada Lagi Yang Sampaikan Ya Saya rasa Cukup Berikan Tepuk tangan Yang Untuk Pembicaraan Portfolio 3 Silahkan Dari Dari Juri Untuk Menterikan Arahan Dan Pertanyaannya Ya Terima Kasih Terima Kasih Kelompok Portfolio 3 Sudah Mengusulkan Kebijakan Publiknya Ya Yang Pertama Akan Ada Pertanyaan Tadi Disebutkan Bahwa Yang Usulkan Itu Bagaimana Kebijakan Itu Harus Terpadu Ya Dalam Penanganan Kesemera Utan Lulitas Itu Coba Jelaskan Oleh Botol Kelompoknya Itu Yang Dimaksud Terpadu Itu Apa Dan Usul-usul Yang Dipadukan Itu Apa Baik Terima Kasih Prof Izin Menjawab Bahwa Metode Terpadu Ini Jadi Melibatkan Seluruh Aspek Baik Itu Pemerintah Maupun Masyarakat Dan Tokoh-tokoh Masyarakat Jadi Di sini Sehingga Dari sini Akan membangun Kesadaran Dari Masyarakat Membangun Kedisiplinan Dari diri Masyarakat Dengan Melibatkan Tadi Dengan Cara Sosialisasi Sosialisasi Sehingga Itu Kebijakan Ini Akan Menjadi Terinternalisasi Di Dalam Diri Masyarakat Indonesia Sehingga Tidak Mau Untuk Melanggar Peraturan-peraturan Lalu lintas Terima kasih Jadi Terpadu itu Berapa Unsur Yang Yang Ada Di Daerah Atau Di Pusat Itu Harus Melakukan Pendegahan Atau Melakukan Pengelolaan Kalau Dari Sosialisasi Terpadu Coba Diberi Apa Namanya Diberi Penyelatang Yang lebih Inci Misalnya Dari Mulai Unsur Mana Misalnya Dipadang Di Dipadang Atau Sopadra Barat Dari Mulai Unsur Mana Yang Paling Tinggi Masyarakat Itu Komponen Yang Mana Kemudian Dipadukan Seperti Apa Kan Masih-masih Kadang-kali Punya Peran Yang Beda-beda Tetapi Nanti Terpadu Coba Ceritakan Bagaimana Sikendario Terpadu Terima kasih Profizan Menjawab Yang Memaksud Dengan Terpadu Di Sini Kalau Status Cose Sekarang Itu Kan Law Infosmen Itu Masih Polisi Atau Apa Dinas Jalan Raya Seperti Itu Masyarakat Sama Sekali Tidak Dilibatkan Untuk Enforcement Padahal Disini Yang Melanggar Itu Masyarakatnya Nah Sekarang Dengan Dibuat Terpadu Seperti Ini Berarti Ada Unsur Dari Masyarakat Yang Diberi Kebenangan Untuk Enforce Peraturan Lalu Lintas Kita Mulai Dari Kalau Di Semata Barat Itu Level Primah Nagari Jadi Ada Satgas Di Level Nagari Yang Mengatur Lalu Lintas Di Sana Sampai Level Level Atas Sampai Ketingkat Kewenangan Mereka Itu Mulai Dari Sosialisasi Sampai Penegakan Peraturan Untuk Level Tertentu Kalau Muncul Ada Dispute Yang Sudah Levelnya Tinggi Itu Direfer Ke Kepolisian Seperti Yang Mempunyai Kebenangan Untuk Melakukan Enforcement Yang Lebih Tinggi Jadi Seperti Kira Kira Rancangannya Keuntungannya Dengan Ini Masyarakat Apa Undang Yang Sudah Ada Itu Bisa Dimaksimalkan Selama Ini Undang Sudah Ada Tapi Belum Tentu Masyarakat Awam Tahu Undang Undang Jadi Kalau Masyarakat Sudah Dilibatkan Otomatis Undang Undang Terinternalisasi Ke Masyarakat Mereka Tahu Ternyata Kalau Masuk Pasar Itu Pengendara Harus Memelankan Kendaraannya Ada Kendaraan Non Motor Itu Yang Bermotor Terus Pelan Selama Nanti Diharapkan Berbagai Jenis Efek Positif Di Kebijakan Seperti Yang Diterangkan Oleh Presenter Kita Tadi Itu Akan Tersapai Seperti Itu Sejak Disampaikan Mulai Kelompok Pertukul Satu Kan Sebetulnya Akal Persoalannya Itu Bukan Hanya Di Tingkah Laku Masyarakat Juga Di Infrastruktur Sehingga Yang Membuat Semerah Hutan Itu Juga Jadi Kombinasi Semacam Kombinasi Dari Infrastruktur Sarana Perasaran Yang Memang Kurang Memadai Mula Tingkah Laku Pengendara Juga Tidak Disiplin Dan Penegakan Aturan Juga Masih Longgar Nah Jadi Oleh Kala Itu Sebetulnya Kebijakan Yang Kelompok Tiga Amil Itu Memang Bagus Sebetulnya Yang Terpadu Nah Coba Kadangkali Memang Pertan Waktu Itu Bisa Diberikan Pemikiran Sebab Nanti Kalau Action Nya Kan Oleh Kelompok Lompok Lompat Nanti Coba Diberikan Pemikiran Atau Berikan Ladasan Berpikirnya Itu Dari Komponen Komponen Tadi Itu Komponen Yang Menyiapkan Sarana Prasarana Kemudian Yang Meningkatkan Kesehatan Hukum Masyarakat Dan Yang Melakukan Low Infosment Pernekatan Hukum Bagaimana Terpadunya Itu Seperti Apa Silahkan Izin Menjawab Saya Coba Menjawab Terpadunya Disini Itu Antara Masyarakat Kemudian Antara Dengan Petugas Kemudian Di Kelas Bawah Misalnya Kita Di Sekolah Itu Contohnya Ada PKS PKS Disini Adalah Petugas Keamanan Sekolah Jadi Dari Dini Kita Tanamkan Kepada Peserta Didik Bahwa Ketertiban Berlalu Lintas Itu Sangat Perlu Sekali Demi Keamanan Karena Kita Sudah Ada Undang-Undangnya Yang Kedua Terus Ada Mitra Dari Kepolisian Sendiri Yaitu Seperti Satpol PP Yang Kemarin Itu Ikut Andil Dalam Menjaga Keamanan Ketertiban Di Jalan Raya Terus Keterpaduan Disini Juga Kita Sebagai Masyarakat Juga Rasanya Kesadaran Kita Kalau Kita Ditilang Jangan Terus Bayarnya Berapa Jangan Kita Langsung Ajar Pak Saya Ke Pengadilan Selesai Itu Mereka Juga Tidak Ada Peluang Terima Kasih Pak Terima Peluang Terima Peluang Luar Biasa Atas Jawabannya Kami Bersilakan Sebelum Meninggalkan Area Sokes Untuk Menampil Kain Terbaik Sebelum Menanggalkan Area Sokes Polisi ditanggap tidak mati Gara-gara berdiri di jalan raya ini Bagi pengendara tolong hati-hati Sekali pekedep Maut melanti Ya, kemungkinan yang meriah untuk kelompok protokol 3 Kami berikan semuatan untuk kelompok protokol 3 Untuk dapat kembali ke tempatnya Nah, jangan macam-macam Kalau kesemerautan bisa mati katanya Baik, penampilan dari kelompok protokol 1, 2, dan 3 Sudah dipaparakan Bagaimana analisis mengenai penjelasan masalahnya Kebijakan alternatif sampai yang diusulkan Yang terakhir, yang paling utama Apa rencana kerja yang akan diusulkan oleh kelompok 44 Untuk menangani masalah ini Kita menang saja Inilah dia, kelompok portfolio 4 Untuk dapat hadir di area seluruh guys kita hari ini Kalian bersilakan Ya, teman-teman yang meriah untuk kelompok protokol 4 Kalian bersilakan kepada kelompok protokol 4 Untuk memberikan penghormatan dan juga dapat memperkenalkan diri Baik, penghormatan Terima kasih Saya Ida Permata Sari dari Pendidikan Geografi UNP Perkenalkan saya Ernie dari SMP Negeri 26 Lingkung Saya Adek Yona Riza dari SMP Negeri 26 Lingkung Kabupaten Padang Pariyaman Saya Sepertini dari SMP Negeri 26 Lingkung Saya Terima Yesa dari SMP Negeri 26 Lingkung Kalian bersilakan kepada kelompok protokol 4 Di mana bagian kami dari kelompok protokol 4 adalah mengembangkan rencana kerja Dari yang diungkapkan dari portofolio 1, 2, dan 3 Di sini penjelasan tentang bagaimana cara kelas mengajak masyarakat Baik orang maupun kelompok untuk mendukung rencana kerja yang diusulkan Yang telah dipilih oleh kelompok protokolio 3 Yaitu dengan cara mensosialisasikan kebijakan Dengan cara workshop, bisa dengan seminar, kemudian media sosial Bisa juga dengan pamflet, kemudian juga bisa dengan langsung ke masyarakat dan lain-lainnya Kemudian mengajak seluruh pihak untuk bekerjasama Dan berkoordinasi secara langsung seperti lembaga-lembaga pendidikan pada khususnya Kemudian juga bisa masuk melalui organisasi masyarakat Selanjutnya bimbingan secara menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat Mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi Kemudian untuk yang mendapat bagaimana cara mendapatkan dukungan dari pemerintah dan kebijakan Kami menyusun proposal alternatif kebijakan yang akan diusulkan atau yang akan diberikan Selanjutnya mendiskusikan kebijakan yang diusulkan secara menyeluruh dengan pemerintah terkait Dan untuk menindaklanjuti alternatif-alternatif kebijakan yang sudah ada Kemudian meminta bantuan pemerintah, khususnya pemintah daerah Untuk mensosialisasikan alternatif kebijakan yang sudah diusulkan Dalam kebijakan kami, pasti ada saja yang mendukung Terutama yang mendukung pasti saja bagian pemerintahan Yaitu dinas pendidikan pada khususnya masyarakat Kemudian kepolisian, DLAJ, Pemda, sesuai dengan yang diterangkan di kelompok portfolio 3 Selanjutnya, akan ada pihak yang menolak Apa ya kebijakan-kebijakan yang akan kami usulkan Terutama yang menolak itu adalah yang merasa kepentingannya dirugikan Pedagang kaki lima, ojol, pedagang asongan, dan juru pakir Ini juga ada sebagian kecil dari yang menolak kebijakan tersebut Oke selanjutnya Presentasi grafis rencana kerja Yang pertama kami menyusun proposal kebijakan kepada pihak yang terkait Kemudian mengajukan Tidak tertukar ini Mengajukan, menyusun proposal kebijakan kepada pihak terkait Kemudian mengajukan proposal kebijakan kepada pemerintah Selanjutnya, mensosialisasikan kebijakan kepada pihak-pihak yang terkait Kemudian merelasisikan atau mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut Selanjutnya Identifikasi sumber informasi kami Sesuai dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang sudah disampaikan tadi Tidak kami jelaskan secara rinci Undang-Undang karena sudah dijelaskan di kelompok portfolio 2 dan 3 Kemudian dari hasil-hasil wawancara dengan beberapa sumber Demikian saja dari kelompok portfolio 4 Yang memberikan pengembangan rencana kerja Terima kasih atas pemaparan oleh kelompok 4 Sangat menarik action plan ya Rencana kerja yang mau dilakukan Ada dua secara garis besar ya Yang pertama adalah sosialisasi Dan yang kedua mengajak seluruh elemen untuk terlibat dalam merealisasikan action plan ini Nah, tadi kelompok pertama sudah memaparkan permasalahan-permasalahan utama Dari persoalan kedisiplinan masyarakat kita dalam berlalu lintas Tidak hanya masalah peraturan, kemudian juga sarana-perasarana lalu lintas dan lain sebagainya Lalu kemudian berbagai kebijakan tentang itu sebenarnya sudah ada Ya, dengan berbagai baik di level nasional seperti undang-undang Kemudian peraturan Pemda Provinsi hingga di level kabupaten itu ada perbuk Untuk mengajak masyarakat supaya bisa memahami hidup disiplin dengan baik Khususnya di jalan raya gitu ya Lalu kemudian kelompok 3 mengusulkan Karena masih belum efektifnya gitu ya Undang-undang, peraturan, dan lain sebagainya Terimplementasi di tengah masyarakat Maka mengusulkan suatu program yang disebut dengan pengawasan terpadu Nah, maka program pengawasan terpadu ini ditumpangkan kepada kelompok 4 Ya, bagaimana kemudian pengawasan terpadu ini bisa diterima oleh semua pihak Mulai dari masyarakat selaku objek dari peraturan Sampai kepada pihak-pihak yang berkepentingan Ya, seperti pemerintah Lalu kemudian kepolisian Kemudian sakpol PP dan sejenisnya Nah, melalui dua agenda utama Yaitu sosialisasi kebijakan, workshop, seminar, serta liplet Itu yang untuk sosialisasi Lalu yang kedua, yaitu mengajak masyarakat Yang menarik bagi saya ini adalah Bapak dan Ibu Rasanya seluruh upaya itu Sejak undang 22-2009 itu dikeluarkan Itu sudah banyak sekali upaya sosialisasi dilakukan oleh pemerintah Nah, kenapa kelompok ini kembali menawarkan Sosialisasi sebagai salah satu action plan Di dalam kegiatan kita ini Terima kasih Silahkan Terima kasih Yang pertama kita akui bahwa Rambu-rambu lalu lintas juga masih sangat kurang Jadi ini kan masalah sosialisasi Yang kedua Petugas-petugas seperti polisi Itu kecenderungannya hanya pagi saja menjelang pukul 7 Dan sesudah itu Menghilang ya Hanya ada di jalan-jalan protokol Untuk itu ini perlu sosialisasi yang sifatnya terpadu ya Baik antara pemerintah Terutama kepolisian dan juga lembaga lengkap pendidikan Kemudian hal yang lain Yang dulu sudah ada tapi menghilang Misalnya ketika ada pengurusan SIM masuk kampus Dan SIM masuk ke sekolah Dan sekarang juga sudah menghilang lagi Pelayanan SIM-SIM keliling Akibatnya masyarakat juga merasa Keberatan Karena banyak menghabiskan waktu dan uang Untuk mengurus hal-hal yang seharusnya dimiliki oleh para pemilik kendaraan Ini perlu sosialisasi ulang Supaya lebih dihidupkan lagi Hal-hal yang dulu pernah ada sebenarnya Tapi sekarang menghilang Kasih Pak Oke Kira-kira kelompok ini pernah mengidentifikasi enggak? Kenapa sih semua yang sudah bagus itu menghilang? Apa faktor penyebabnya? Mungkin dengan SIM keliling Otomatis mungkin bisa jadi ya Ini dalam tanda kutip Dengan SIM keliling memberikan kemudahan kepada masyarakat Maka kemudian pos-pos mereka untuk melakukan pungli itu berkurang Kalau mereka ngurus SIM-nya di kantor Itu peluang untuk bermainnya itu dalam tanda kutip itu sangat besar Apa karena itu? Nah upaya apa yang kira-kira Yang hasil dari identifikasi yang dilakukan Apa kira-kira penyebab kemudian hal yang bagus itu menghilang? Mungkin pada kesempatan ini Saya bisa menerangkan sedikit Karena masa pandemi ini yang mengekang Kebijakan yang telah ada Tidak terlaksana dengan baik Mudah-mudahan kita untuk masa yang akan datang Tidak ada pandemi lagi Kemudian semua peraturan Bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya Kemudian kesadaran semua aspek masyarakat Baik pemerintah atau masyarakat biasa Bisa menjalankan Bisa menjalankan undang-undang atau peraturan dengan baik Jadi harapan kita berdoa saja pada Allah Semoga pandemi ini hilang dari permukaan bumi Amin ya Rabbul Alamin Baik terima kasih Tadi dipaparkan bahwa ada faktor-faktor pihak yang mendukung Dan ada yang menolak gitu ya Usulan program yang diberikan Nah bisa jadi faktor penolakan ini tidak hanya dari ojol Pedagang kaki lima yang unsurnya semua masyarakat saya lihat tadi Bisa jadi muncul penolakan kebijakan itu Kalau pengawasan terpadu dilakukan Itu justru dari kalangan pemerintah sendiri misalnya Nah apakah Bapak dan Ibu Pernah mengidentifikasi selama diskusi tadi itu Kira-kira dari kalangan pemerintah Pihak mana yang paling berpotensi menolak kebijakan itu Ya kalau bisa lakukan Terima kasih setelah pertanyaannya Saya kira ini ada beberapa dari pihak pemerintah yang Menolak Sebenarnya bukan menolak Mungkin ada keinginan seikin keberatan untuk melaksanakannya Terutama sekali sebagai aturan-aturan tertentu dari lalu lintas Mungkin banyak yang dilanggar Pertama mungkin akan mengejar waktu untuk sampai ke tempat kerja Dan ini kadang-kadang mungkin ada beberapa hal mungkin yang terlupakan Kemudian lagi Di sini juga ada Kalau dari pihak sekolah mungkin ada beberapa dari tempat daerah tertentu Yang memang jarak dari tempat tinggalnya itu ke sekolah itu jauh Dan itu memang akan melanggar beberapa aturan pemerintah Seperti contohnya pada saat Anak belum mencapai usia 17 tahun Itu sudah memakai kendaraan bermotor Memang itu tidak sesuai dengan aturan Kemudian lagi Pendidikan mungkin dari orang tua tidak sampai ke sini Sampai kepada aturan lalu lintas Oke mungkin sama-sama kita ketahui Untuk daerah saya di Parit Malintang Pak Kalau ditanya anak sekolah Apa itu traffic light? Kadang-kadang mereka tidak tahu Dan ini menjadi permasalahan kita bersama Bagaimana kita bisa memberikan penyuluhan Kepada siswa kita yang masih belum usia belajar Belum boleh memakai kendaraan bermotor Tapi seharusnya mungkin karena keterpaksaan keadaan Mereka boleh pakai Tetapi mungkin harus memakai atribut dari kendaraan itu Terima kasih Itulah tadi hasil pelabaran dari kelompok Porto 14 Yang telah mengusulkan dan juga rencana kerja Dari aksi nyata permasalahan kesemerautan lalu lintas ini Demikianlah tadi pelabaran showcase dari kelas kelas 44 Yang telah menampilkan pembahasan Masalah kesemerautan lalu lintas Sebelum kita akhiri showcase dari kelas 44 ini Sudah disiapkan atraksi luar biasanya Bagaimana kelas kelas 44 sudah siap atraksinya? Ya mari kita sambut saja Dan saksikan atraksi dari kelas kelas 44 Teaterika lalu lintas Dengan judul Lika Liku Lalu Lintas Kami dari kelompok kesemerautan lalu lintas Akan menampilkan atraksi dengan judul Lika Liku Lalu Lintas alias 4L Baik kami minta semua peserta sudah siap Dan berikut dengan atributnya Baik Di sebuah persimpangan jalan yang padat di Kota Padang Seperti biasa berdiri lah Lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau Yang selalu setia siang dan malam Tak panas, tak hujan Mereka setia mengatur lalu lintas Tanpa pandang bulu Namun pada suatu ketika Tanpa disadari Masih saja melanggar lampu merah Polisi juga tidak ada Mereka sibuk main HP Mereka tidak melaksanakan tugasnya Lampu lalu lintas memarahi polisi Karena polisi asik main HP Tanpa memperhatikan Kondisi jalanan Kemudian polisi pun bertugas Seperti biasa setelah Mematuhi yang disampaikan oleh Lampu lalu lintas Namun pada saat selanjutnya Para pedagang mulai berjualan Di pagi hari Dan juga pengamen juga Ikut meramaikan lalu lintas Di pagi hari itu Di tengah lalu lintas yang cukup ramai Dengan pedagang yang juga berjualan Menggunakan badan jalan Si pemuda yang tadi ugal-ugalan Kembali melintas Begikut juga ibu pejabat Juga melintas di arah berlawanan Serta seorang kakek-kakek Yang menyeberang dan terjadilah Halo! 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 Ini ada pah-dapanya, ada pah-dapanya Saya kepala jinah sih Pada nomor ke-4 nama saya Eh, aku matang! Tidak, 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 tidak... Halo, teman-tidak, bu Halo, bu Sekarang muncul ke jalan patah-tidak Ini tuh, tiba-tiba, 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 tiba-tiba... Tiba-tiba, 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 tiba-tiba... Ibu pejabat dan pemuda tidak berterima Mereka dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab Dalam kecelakaan yang terjadi Ternyata ibu ini istri bupati Jadi beliau tidak terima kalau beliau disalahkan Ibu pejabat pura-pura menelpon ini Sementara para pedagang masyarakat hanya menonton saja dan tidak membantu Polisi pun kewalahan Tidak usahnya disini ya, asesan saya tolong antar ke sini Tidak usahnya aku nih, aku nih banyak hati Tidak usahnya disini, ibu ini asal Tentu lah ibu Ibu mau diselesaikan di kantor atau disini bu Ini ibu melakukan undang-undang laluin tas ini bu Ibu pejabat di kantor Tidak usahnya ya bu Oh begitu? Pak lihat BA saya, BA saya merah Bagaimana diri dia? Bagaimana diri dia? Bagaimana diri dia? Gak berlaku, bagaimana diri dia juga menangkan Dia berlaku BA2, kemarin BA1 Saya kasih dia, BA1 Bagaimana diri dia? 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 Tidak usahnya Saya juga mau kembali pada nih, Bang Mbak Bergoyang ibu Hello? Saya Tunggoladina Nomor 3 sama saya dikasih Para pedagang tolong tidak menghalangi Lampu lalu lintas para pedagang Dan Kebetulan seorang ustaz yang akan memberikan Khutbah Jumat pada siang itu Beliau kebetulan melintas dan melihat Kondisi yang terjadi di pinggir jalan Wah ada apa rame-rame ini Assalamualaikum Ibu-ibu ini ada apa ini? Apa yang terjadi? Ini ibu ini Yang dulu kekal dinas sulit Yang kekal dinas nama 3 Nama saya di ngapain benar Nggak mungkin dong saya yang nabrak BA saya BA 2 loh, merah loh Ketanya biru Oh begitu Terus kalau adanya gimana? Ya mungkin ibu ini yang salah Karena dia mau bawa mobil pak Kalau kepolisi gimana? Ya ini sebenarnya yang salah ini ibu ini pak Mari kita beri stikfar bersama-sama Astagfirullahaladzim Ibu-ibu Tenangkan diri Tenangkan jiwa Maka akan ada solusinya Selama kita berpikir jernih Allah akan berikan petunjuk kepada kita Siapa yang salah sebenarnya? Ibu ini pak Oh jangan begitu Jangan begitu Jangan begitu Polisinya juga salah Nanti untuk memutuskannya Kita lihat di CCTV saja Oke Dan sekarang mari saling memaafkan Untuk sementara waktu Kita tunggu di pengadilan Ini bagaimana ibu? Bagaimana ibu? Ayo maksudkan ibu Karena ini mau ceramah Ini sementara lagi Ya terusur doang 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Terusur doang 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 Baik Tunggu ini aja deh Tumpang adilan nanti Nanti gak bisa ya Kalau gak mungkin ya Kepeladinah dicopot Jadi selama 5 Selama 4 gak mungkin ya Baik Saya berbesar hati pada kali ini Saya akan menanggung Korban tadi Saya bawa Nanti dibawa rumah sakit Saya kasih juga asuransi Selama 15 tahun Wah Baik sekali Bu pejabatnya Bu pejabatnya Bu pejabatnya Bu pejabatnya Mau kuliah sampai S3 Mau bu Kami kasih beasiswa sampai S3 Kalau misalnya Bu pejabatnya Baik ternyata Ibu pejabatnya luar biasa Belum tidak aku Sama sekali Dan membantu mahasiswa juga Korban Mereka kasih pemaafan Si ibu pejabat Melanjutkan perjalanan Dan siswa pun juga balik Dengan Kondisi yang tertib Nah seperti biasa Para pedagang pun Tetap berjualan Di pinggir jalan Para pengamen pun ikut meramaikan jalanan Dan kemudian lalu lintas pun Sudah mulai teratur Namun ternyata Karena di kota ini Sering listriknya Padam Nah pada setiap ketika Lampu lalu lintas pun mati Nah akhirnya Kesemberhutan pun terjadi Nah itulah Bapak Ibu Ternyata Kesemberhutan lalu lintas itu juga Kadang tertib Kadang tidak tertib Jadi semuanya Harus diselesaikan secara Bersama-sama Dan melibatkan semua Pemangku kepentingan Terima kasih dari kami Lagi kaliku lalu lintas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemangku kemudian 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 Pemangku kemudian